Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen menggelar acara pembinaan Corporate Farming di Kabupaten Luhur Mulyo, Desa Rangkah, Kecamatan Buwayan. Program ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan hamparan. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen Bapak Insinyur Haji Triharyono didampingi oleh Kasih Produksi Tanaman Pangan Bapak Fredi Hendratno SP serta Camat Buwayan Dr. Andes Isnadi MAP Kemudian dosen Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman dari Buwakerto Dr. Kavit Fauzi SP MP Koordinator PPL PPP Kejamatan Buwayan Bapak Sutisno SP Kepala Desa Rangkah Bapak Sarijan dan Ketua Kabupaten Luhur Mulyo Ambar Susanto serta Manager Corporate Farming Bapak Sodiku Mustafa Dalam sesi pembinaan pertama ini Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen menyampaikan pentingnya komitmen kelompok dan manajer dalam pelaksanaan korporasi petani Petani melakukan sebar benih secara bersamaan dari awal musim tanam untuk menghindari serangan hama dan kekuatan petani dalam menentukan harga produk pertanian dapat tercapai Program Corporate Farming ini menjadi salah satu solusi agar petani lebih sejahtera dengan pengelolaan pertanian secara korporasi dari mulai tanam hingga penjualan hasil produk pertanian Pembinaan selanjutnya dari dosen Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman Fuokerto Babak Dr. Hafid Fauzi SPMP menyampaikan materi terkait teknologi produksi Setelah pembinaan selesai beserta langsung menuju ke lahan corporate farming untuk melaksanakan praktek pemupukan menggunakan pupuk organik yang merupakan salah satu bantuan dalam kegiatan corporate farming Semua beserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini sampai selesai Setelah praktek Serta pembinaan corporate farming menyampaikan tanggapan arahan dan masukan terhadap program corporate farming agar berhasil dengan baik dengan meningkatnya produktivitas dan peningkatan posisi tawar produk Dalam kesempatan ini dibantu langsung oleh kasih produksi bidang tanaman pangan Babak Ria Freddy Hendratno SP Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan terkait dengan corporate farming di Kabupaten Kebumen yaitu di Desa Rangka Kecamatan Buayan di mana untuk kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret dan untuk usia tanaman pada hari ini memasuki usia 45 hari setelah tanam Kemudian untuk kegiatan nanti kita akan melaksanakan aplikasi pupuk organik di lahan yang merupakan bantuan hibah dari bidang tanaman pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen di mana untuk pupuk kita mulai mengalokasikan dengan penggunaan pupuk organik yang harapannya untuk korporasi pertanian di Desa Rangka dapat semakin meningkat untuk potensi produktivitas dan produksi padi Saya Isnadi, Kamat Buayan terkait dengan corporate farming ini yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yang telah menunjuk lokasi salah satunya adalah di Kecamatan Buayan yaitu di Desa Rangka ini yang gemplotnya 5 hektare yang kedua dengan corporate farming ini saya sangat berharap nanti produk dengan keterbatasan sumber daya lahan yang ada kami sangat berharap nanti akan dapat meningkatkan produktivitas pertanian khususnya adalah tanaman padi di Kecamatan Buayan dan di Desa Rangka ini kemudian yang ketiga saya juga dengan kewenangan kami kami siap mendukung untuk pengembangan corporate farming ini dan nanti saya berharap nanti kedepannya yang sekarang dimulai dengan 5 hektare kedepannya akan nanti akan bertambah lagi untuk lahan yang lebih luas yang terakhir kami sangat mengharapkan dukungan dan semua pihak sehingga corporate farming ini benar-benar bermanfaat dan mungkin akan ada nilai tambah bagi petani di masyarakat kami khususnya petani di Kecamatan Buayan Pada kesempatan ini saya dari Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Setirman Hafid Fauzi diminta untuk mendampingi pembinaan corporate farming dan dari hasil diskusi tadi kami juga melihat petani cukup bersemangat apalagi dengan pengolahan tanaman secara corporate farming menggunakan alat-alat pertanian seperti alat tanam kesan petani itu sudah menunjukkan baik ya artinya sangat terbantu sehingga mudah-mudahan nanti ke depan luasan lahan atau petani-petani yang akan tergabung dalam corporate farming ini akan meningkat dan tentu harapannya adalah bahwa kegiatan corporate farming ini selain diupayakan melalui perencanaan pertanaman dan pengelolaan secara model perusahaan bahwa nanti diharapannya akan bisa meningkatkan produksi sekaligus juga hasil produksinya ini bisa dipasarkan dengan harga yang lebih baik saya kira kami dari perguruan tinggi sangat mendukung program-program semacam corporate farming yang tentu ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan petani karena bagaimanapun kita bisa pahami bersama bahwa dengan pengelolaan secara sendiri-sendiri oleh petani dengan luasan lahan yang hanya sekitar 1,5 hektare atau 0,2 hektare tentu tidak akan ekonomis dengan melalui corporate farming harapannya bahwa pengelolaan akan lebih efisien sehingga biaya produksi bisa ditekan dan nantinya keuntungan petani akan meningkat dan saya didukung oleh rekan-rekan petani, teman-teman petani yang tadinya penanaman tidak kompak sekarang menjadi kompak dan varitas pun sekarang sama tidak seperti dulu berbeda-beda namun untuk menghindari penyakit atau hama sehingga sekarang bisa berkurang manfaat bergabung di corporate farming diantaranya adalah biaya produksi bisa ditekan dan hasilnya diharapkan bisa meningkat dan juga petani bisa punya nilai tawar untuk berhadiri hasil komoditasnya sahabat tani dimanapun Anda berada sekarang kita berada di lokasi korporasi pertanian Gapoktan Luhur Mulyo, Desa Rangkah, Kecamatan Buayan yang lokasinya ada di areal sawah irigasi yang diairi oleh bendung karet dari sungai Jatinegara dan sebentar lagi akan memasuki fase primordia kita sudah melakukan pemubukan kecuali corporate farming mandiri berdaya saing dan berkesenambungan petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia